Beliau ini memang berjuang sejak masa-masa susah. Dalam masa-masa yang sulit, maka kumisnya pun tebal. Karena dulu ikut melawan rejim yang otoriter dengan satgas partenya. Jadi pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa BDI Perjuangan ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi bangsa dan negara, bagi kemajuan dan kepemimpinan Indonesia raya kita. Ada yang menganalogikan BDI Perjuangan ini bagikan rangkaian gerbong kereta api dengan lokomotifnya untuk membawa Indonesia raya kita. Dan di dalam rangkaian gerbong itu, ada gerbong yang menarasikan agar ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian kebindekaan Indonesia dan NKRI, betul-betul menjadi pilar komitmen di dalam membangun seluruh jati diri kita sebagai bangsa pemimpin. Ada gerbong juga yang membahas tentang bagaimana pola pembangunan semesta berencana, suatu desain bagi masa depan, dan kemudian desain masa depan itu mewujudkan Trisakti Bung Karno. Ada juga gerbong yang membangun komitmen BDI Perjuangan untuk berpihak pada Awang Cilek, kaum Marhen, karena rakyat adalah cakrawati partai. Ada gerbong juga yang menyiapkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, betul-betul menjadi jalan kemajuan bagi Indonesia kita. Ada gerbong untuk menyiapkan para pemuda-pemudi Indonesia, para mahasiswa yang dipersiapkan sejak dini, sebagai calon-calon pemimpin, agar kita betul-betul menjadi bangsa yang hebat. Ada gerbong rakyat Indonesia, sehingga berkaitan dengan Pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif yang oleh keputusan Kongres itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, lokomotif ini bergerak dalam relnya, dalam fondamen kehidupan berbangsa dan pernegara kita, dan rel ini akan terus bergerak bersama dengan Presiden Jokowi, seluruh rakyat Indonesia, membawa kemajuan bagi negeri. Karena itulah begitu pentingnya ini semua bergerak pada relnya, sehingga partai terus membangun disiplin kader partai. Partai membangun marwah partai bahwa dedikasi partai, sebagaimana diajarkan Bung Karno adalah pada bangsa dan negara, pada rakyat Indonesia, itu marwah partai. Sehingga Capres dan Cawapres merupakan hal yang betul-betul serius, yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah terkait dengan pernyataan Bapak Rudi, juga dilakukan klarifikasi hampir satu setengah jam, sampai kita belum makan siang. yang penting wartawannya sudah makan siang terlebih dahulu. Oh belum juga? Oh belum, sama-sama nanti kita. Jadi itu yang kita lakukan, sehingga lokomotif dengan gerbong PDI Perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat ini, menjadi rel dari perjalanan partai untuk berdedikasi bagi bangsa dan negara. Nah karena itulah setelah melakukan klarifikasi, diskusi yang cukup panjang, Bapak Kumarudin Watubun, selaku Ketua DPP bidang kehormatan, untuk dapat memberikan penjelasan. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Syekjen dan teman-teman wartawan semua. Kita pemeriksaan terhadap Pak Rudi memang agak sedikit lama, karena sebagai kader senior, dan Pak Rudi sebagai teman seperjuangan. Tapi dalam posisi ini saya harus tegas, saya tidak pandang bulu. Karena Anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai. Tapi di ruangan ini kemarin saya sampaikan, kita menjatuhkan sanksi, supaya kader-kader kita ini merasa adil dari Sabang sampai Merauke. Setelah dilakukan klarifikasi tadi, setelah di nyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan, bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawad Soekarno Putri. Seluruh kader tertib, tanpa kecuali. Karena Pak Rudi ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi, peringatan keras dan terakhir kepada Saudara FX Rudianto. saya serahkan ini untuk dilaksanakan. terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Pak Kumar sampai tergetar, karena memang mengingat perjalanan yang panjang. Tetapi, disiplin harus ditegakkan di dalam Parti. Karena itulah Parti bukan kumpulan orang per orang yang tidak punya cita-cita bersama. Parti bukan suatu gerombolan, tetapi Parti mengabdi pada cita-cita yang lebih besar. Bidik perjuangan ada sepanjang bangsa ini ada dan urusan pemimpin nasional itu akan membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Tanggung jawab pemimpin ke depan jauh lebih berat daripada tanggung jawab Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden pada tahun 2014. Sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, dengan cernih, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan juga tanggung jawab terhadap masa depan untuk rakyat, bangsa, dan negara itu. Karena itulah, ini Parti melakukan equal treatment, Parti memberikan perlakuan yang sama, dan Ibu Megawati juga berpesan bahwa yang dipersiapkan oleh BD Perjuangan tidak hanya sekedar calon presiden, tapi juga sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab yang tidak mudah sebagai pemimpin nasional kita. Nanti itu, sekali lagi, kami juga mohon bantuan dari teman-teman pers agar upaya yang dilakukan BD Perjuangan ini betul-betul dalam satu rangkaian untuk memujudkan tanggung jawab bagi BD Perjuangan sebagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri telah melahirkan begitu banyak pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan melalui sekolah Parti. Jadi pemimpin itu lahir bukan sebagai suatu bentuk political accident, tetapi sebagai suatu desain yang sistemik agar pemimpin itu kokoh secara ideologis memiliki kemampuan teknokratik memahami rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya karena BD Perjuangan adalah suatu gerbong yang panjang dengan lokomotif yang arahnya itu sangat jelas bagi masa depan bangsa dan negara Parti juga terus melakukan kritik atau kritik agar kami semakin mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Terima kasih dan sebelum wartawan bertanya saya dahuli dulu pasti bertanyanya kepada Pak Rudy. Betul? Nah untuk itu Pak Rudy menjelaskan dulu nih. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Sekjen dan Pak Kumarudin selaku Tua Dewan Kehormatan Partai dan teman-teman wartawan yang saya hormati yang pertama tentunya Maturun terima kasih atas konsolidasi dan organ klarifikasi yang dilakukan oleh DPP Partai Pak Sekjen dan Tua Dewan Kehormatan Partai pada prinsipnya saya sebagai kader senior Partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Profesor Dr. Raja Wegewati Soekarno Putri sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab dan tugas tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum yang diberi mandat oleh Kongres Partai demikian terima kasih Ya pertama itu risikonya kalau sebagai kader yang senior itu kan jadi suri teladan bagi anggota partai oleh karena itu pelenggaran di tingkat kita-kita yang dianggap senior itu pasti berat yang baru saja ada saksikan adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun terkait dengan pemanggilan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo pemanggilan juga terkait klarifikasi dukungannya pada Ganjar untuk maju Pilpres 2024 Tadi juga ditekankan oleh Hasto Kristianto bahwa kewenangan soal calon presiden sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan semua kader diminta untuk tertib Meski Meski telah menerima panggilan dari DPP PDIP FX Rudi mengaku belum mengetahui agenda klarifikasi apakah soal dukungannya kepada Ganjar atau untuk maju Pilpres atau bukan Rudi menyatakan dirinya siap menerima konsekuensi ataupun putusan dari partainya jika ada pernyataan yang menyalahi aturan partai pemanggilan FX Rudi hanya dua hari setelah DPP PDIP meminta klarifikasi dan juga menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Peranowo ada persoalan bagi saya mau di punishment juga ada persoalan yang penting tetap ada PDI berjuangan yang kedua apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan sumpah jabatan saya sebagai ketua BPC dan sebagai kader partai sehingga kalau yang saya sampaikan ini salah saya siap untuk menerima punishment dari DPP partai kemudian Terima kasih.